Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Zenvariasi bro Kali ini kita akan bagi tip cara bikin alarm Yang hemat biaya Dan cara ini sangat efisien Atau mengamankan motor kita Dari kejahatan bro Apalagi di musim pandemi yang kayak gini Sulit ekonomi ya bro ya Jadi kita harus Lebih hati-hati dalam Menaruh motor atau memakirkan motor ya Biasa kalau kita di perkotaan Atau di ganggang sempit seperti ini Kita memakirkan motor di depan ya Garang memasukkan motor ya Untuk cara ini nanti Motornya itu bisa Alarmnya bunyi sampai kita Kedengaran ya bro Karena alarmnya sangat keras sekali Dan modalnya sangat hemat sekali bro Cukup 5 ribu aja kalian bisa bikin Alarm ini bro Ikut terus videonya dan jangan lupa bro Dukung channel kami dengan cara subscribe Like dan komennya agar Channel ini semakin berkembang ya bro ya Untuk aplikasi alarm ini Kita contohkan di Yamaha Mio Smile ya bro ya Untuk Agan yang motornya itu NMAX Lexi atau Fiction Caranya sama aja Seperti Yamaha Mio Smile ini nanti Cara membuatkan alarmnya ya bro ya Dan alat yang kita butuhkan itu Cukup murah sekali Cuma saklar on off aja Dan kabel secukupnya bro ya Kalau cuman saklar dan kabel secukupnya Mungkin modalnya cukup 5 ribu aja Kita bisa buat alarm ini Walaupun cuman modal saklar aja Alarm ini jika berbunyi itu sangat keras sekali ya bro ya Walaupun kita tidur atau di belakang Saat motor berbunyi alarmnya Insya Allah terdengar ya bro ya Itu caranya sebut simpel Oke kita langsung aja praktek Gimana cara pembuatannya Untuk pembuatannya sendiri Prakteknya Kalian cari Di motor Agan Letak posisi klakson di motor Agan ya Untuk Yamaha Mio ini Dia posisi klaksonnya itu ada di depan Di panel depan ini Jadi Agan harus membuka panel depannya dulu Untuk cara pembukaannya Agan buka Klat nomornya dulu Dan ada baut Di depan sini ada 2 Yang belakang ada 6 baut bro Ini 1, 2, 3 Ini bautnya udah tidak ada Ada 6 Ini 3 Dan sini lagi ada 3 Dan nanti posisi saklar ini Kalau udah dirangkai alarmnya Posisi saklar ini Agan Letakkan di tempat tersembunyi ya bro ya Kalau tempat tersembunyi Biasanya di bawah jok ini Jadi Cuma kita dan keluarga kita Yang tau Letak posisi alarm Saklar alarm ini ya bro ya Di bawah dashboard ini juga bisa Pokoknya Agan Posisikan aja Tempat yang tersembunyi bro Oke langsung aja kita buka Panel depannya bro ya Ya ini udah terbuka Seperti ini ya Dan kita cari posisi Klakson kita ya Pada motor kita ya Ini posisi klakson Untuk motor Mio Di sini ya Di depan Dan kita cari Arus positifnya Untuk klaksonnya Sebelum kita Masang saklarnya Kita kontak on Kontak udah on Dan untuk mengecek Arus positif klakson Kita butuh ini bro Butuh Sokat Sen Atau lampu kotak Kayak ini ya Oke Kita cari arus Positifnya pada klakson ini ya Dengan cara kita tempelkan Kutubnya yang satu ini Ke Kutubnya klakson ini ya Ada dua ya Kita cari mana yang nyala Ya ini jadi Ini Positifnya klakson ya bro ya Nah positifnya Kita biarkan aja Kita lepas Jadi yang satunya ini Pasti negatif Kita lepas yang negatif Kita lepas yang negatifnya Ya Dan Positifnya ini Kita biarkan aja bro Kita gak usah Lepas yang positifnya Jadi yang Negatifnya itu Warna ini bro Warna pink ya Untuk Negatif Warna pink ya bro ya Deng Jadi negatifnya Kita sambung Dengan saklar ini ya bro ya Coba Negatifnya kita sambung Kesini ya Kita sambung Kayak gitu aja Kita tancapkan lagi Untuk Minnya Dari Klakson ya Caranya Sangat mudah sekali ya bro ya Jadi Minnya ini Yang warna pink Kabel warna pink Yang tadi ya bro ya Itu kita sambung Ke Saklar Ini saklar Untuk ujung yang satunya ini Silahkan sambung Ke Masanya motor kita itu Warna Hitam polos bro Nah ini hitam polos Di motornya Ada kabelnya 4 Biru Ini Positif Senja ya bro ya Untuk Coklat tua Sama hijau ini Ini dia Positif Klason kanan kiri Untuk masanya Dia warna hitam polos Ini ya bro ya Kita Bisa sambung Ini Kabel saklarnya Kita sambung Ke masa Ini Masa pada Soket Motor kita Jadi Sambung Masanya itu Hitam polos ya bro ya Kita ini Kasih solasi Bakar lagi Sudah tersambung Ini cuma sekedar Contoh aja bro Jadi nanti Saklarnya ini Silahkan agak Kasih di Dalam jog sana Agak lebih aman Atau di tempat-tempat Yang sempit ya Untuk saklarnya ini ya Oke bro Cukup simple Dan mudah ya bro ya Oke kita akan tes Gimana Saat alarm on ya Ini masih Salah Alarm mati ya Belum kita on kan Nah ini Alarm masih mati Belum kita on kan Kita Contact on Ini masih standar ya Nah motor masih normal Lason juga normal Lason juga normal Motor normal Ini bisa Bisa kita gunakan Dipakai Dan Saat Alarm kita on kan Sekarang kita coba Saat alarm di on kan Saat kita pakai Di tempat umum Atau Tempat yang Ramai ya Kita on kan Nah ini alarm kita on kan Kita coba tes Ya ini seumpama Motor kita di kunci T Oleh orang lain ya Jadi alarm nanti Akan berbunyi bro Sangat keras sekali ya Seperti itu ya Alarmnya akan berbunyi Sangat keras sekali Dan ini akan Meminimalisir Kejahatan Dan motor kita Akan menjadi Lebih aman ya Saat motor kita Mau gunakan Kita tinggal Matikan alarm Matikan alarm Kita kunci on Dia udah normal Dan klakson pun Juga normal ya Cara bikin alarmnya Sangat simpel Dan cukup modal 5000 aja Kita bisa bikin alarm Pada motor Yamaha kita Untuk motor Honda Nanti kita juga kasih tip Bagaimana caranya Untuk motor Honda Itu juga sangat mudah Dan berbeda lagi ya Dengan cara Dengan motor Yamaha Kayak gini ya Oke Terima kasih Telah menonton video kami Dan jangan lupa Subscribe Like dan komen ya Dan semoga Bermanfaat bro Terima kasih telah menonton video kami Terima kasih telah menonton video kami